Jadi trading for a better living, right? Jadi jangan cuma trading for living, ngapain? Trading for living, living itu kan cuma cukup buat makan doang. Ada empat langkah di mana kita bisa memperbaiki keberuntungan kita. Yang pertama, itu adalah maximize chance opportunity. Kemudian yang kedua, listening to lucky hunches. Yang ketiga, expect good fortune. Yang keempat, turn bad luck to good. Mulai sekarang, untuk meningkatkan keberuntungan tersebut, lakukan hal ini. Ganti opini kamu dengan ATS. Ganti ego kamu dengan upeti, dan emosi kamu dengan trading plan. Ini lho, tiga trilogi Arah Hunter ini, untuk agar benar-benar Anda sudah nggak ada emosinya lagi. Ganti opini kamu dengan ATS. Jadi maksudnya apa? ATS itu arah Hunter trading setup. Maksudnya begini, banyak orang yang mengatakan, waduh ini kira-kira bagus, nak ya. Itu tetap aja, walaupun jadi ajarin, tetap aja tanyanya, ini kira-kira bagus, nak ya. Jangan pakai ego. Waduh, orang lain bisa, kok saya nggak bisa. Itu buat motivasi aja. Kalau di saham, nggak bisa kayak begitu. Kalau Anda kepingin sukses banget, di trading profesional, maka Anda tidak boleh melibatkan emosi. Emotionless. Kalau misalnya Anda punya dana cadangan, misalnya 3 bulan, ya tambahkan ke sana. Misalnya 5 bulan. Kalau tambah lagi, tambahkan lagi. 7 bulan, 10 bulan. Kalau Anda sudah 10 bulan, dan kemudian Anda sudah menjadi full time trader, itu enak. Sudah gampang. Palingkan nanti ketika masa beris, Anda nggak perlu lagi terus-menerus berusaha memaksakan diri untuk trading. Arifin itu apa sih? Sabar, ikhlas, disiplin. Nah, perhatikan baik-baik. Anda hanya boleh mengatakan, Anda itu arifin, kalau Anda sudah melakukan semua tugas Anda dengan tepat. Misalnya, Anda sudah siapkan, Anda sudah siapkan itu, ATS itu, ATS itu. Kemudian Anda sudah siapkan upotinya. Anda sudah bikin trading plan-nya dengan tepat. Dan ternyata kena itu rugi. Anda baru berhak mengatakan arifin. Tapi kalau Anda nggak ada trading plan, Anda nggak ATS Anda beli, kemudian upotinya ngawur, dan kemudian kena, Anda kemudian mengatakan itu adalah arifin. Aduh, itu bukan arifin namanya itu. Jika kamu bukan berasal dari keluarga kaya, pastikan satu keluarga kaya berasal dari Anda. Jika kamu bukan beratahal dari kami, kemudian kami beratahal dari saya, kemudian kami beratahal dari bahagia kaya. Kau niya tidak beratahal dari beliau, mereka sudah jika kamu bukan beratahal dari bahagia kaya. Terima kasih.